Oke, selanjutnya untuk Zain, Zain Fatoni, silakan perkenalkan diri dari mana, sekarang kerja di mana? Perkenalkan, saya Zain, saya sekarang kerja di Singapura di Ninja Vans sebagai senior software engineer. Kebetulan belakangan ini aktif di tim teknologi kawal COVID-19.id. Oke, mantap. Jadi, Mas Zain sekarang di Singapura ya, posisinya ya? Iya. Wah, berarti ini kita kan topiknya terkait gimana sih kita bisa kolaborasi secara lintas negara, dan gimana kita bersekolaborasi dari rumah. Jadi, cocok juga ya, ada yang di Malang, ada yang di Singapura, dan Mas Resi, di mana? Silakan, Mas Resi, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Resi Respati. Sekarang saya bekerja sebagai front-end engineer di Kata AI. Saya juga ngebantuin Mas Zain di kawal COVID-19 di sisi front-end-front-end-nya juga sih. Jadi, sesuai dengan arah. Siap. Kalau Mas Resi ini di Jakarta berarti ya? Iya, Jakarta. Berarti kita ini ada di Malang, saya sama Anggas ada di Malang, Mas Zain ada di Singapura, dan Mas Resi di Jakarta. Ngomong-ngomong, ini alhamdulillah internet kita lagi oke ya, karena jujur aja ISP saya kadang-kadang di Malang ini agak-agak ngacau. Jadi ya, semogalah di rekomen kali ini kita akan dapat internet yang oke, karena live juga sih. Oh iya, sebelum kita masuk ke topik, buat teman-teman yang mau tanya ke Mas Zain terkait apa sih itu kawal COVID-19, terus bagaimana caranya kita koordinasi secara remote, terus apa sih gunanya open source, dan apa pentingnya komunitas, langsung aja komen di Watch Party. Watch Party kita udah mulai, udah di-start ya, jadi silahkan komen di Watch Party. Ntar mungkin saya sama Anggas bakal pantau juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Watch Party. By the way, Watch Party itu agak delay ya, jadi bisa jadi pertanyaan teman-teman sampai di kaminya agak telat gitu. Eh, atau kebalik ya, intinya videonya agak telat lah, jadi bisa jadi kita nanti ngejawabnya juga pasti agak telat juga. Oke, kita mulai aja ya ke topiknya. Oh iya, sebelumnya terima kasih juga untuk sponsor dan supporter kita, pertama dari Facebook, yang udah menyediakan komunitas Facebook Developer Circle. Karena di Malang ini, komunitas IT-nya lumayan berkembang juga karena adanya bantuan dari Facebook dengan Facebook Developer Circle-nya. Terus terima kasih juga untuk Jetbrain yang udah ngasih lisensi gratis. Terus untuk The Bros, yang sudah menyediakan internetnya juga, dan meeting room-nya. Terus untuk KTAI dan mungkin untuk NinjaFan juga ya, udah mempersilahkan Mas Jen dan Mas Resi join di pertemuan kali ini. Oke, kita ada tiga topik secara geris besar ya. Kurang lebih pertama, tentang kawal COVID. Terus yang kedua itu koordinasi secara online, lintas negara. Gimana sih kita sebagai software engineer itu bisa koordinasi secara online, lintas negara. Dan yang ketiga adalah terkait open source dan komunitas. Oke, langsung aja. Pertama, mungkin, entah nih, buat Mas Jen atau buat Mas Resi, terserah siapa yang jawab. Intinya, bisa dijelaskan nggak kawal COVID itu ide awalnya gimana? Terus, kenapa sih kalian itu bikin kawal COVID? Jadi, kawal COVID itu yang menginisiasi Mas Ainur Najib ya. Jadi, yang jadi inisiator di kawal Pemiru 2014 dan 2019 kemarin. Sebenarnya saya nggak terlibat juga di kawal Pemiru yang kemarin gitu. Tapi, beberapa tahun, eh, di dalam tahun terakhir ini saya sempat, bukan saya tertanggahan sama Mas Ainur. Jadi, kita masih di satu kecamatan gitu lah di Singapura. Kita sempat ketemuan juga. Mas Ainur tahu background saya di website, peronan dan sebagainya. Kemudian, Mas Ainur ada keresahan nih terkait kondisi kebijakan pemerintah di Indonesia terkait COVID-19. Karena, Mas Nisa, Mas Nisa, mau yang di sana ya? Ini salah satu persnya Wolf From Home. Iya, persnya Wolf From Home ya. Ada anak ya. Iya. Siap-siap. Jadi, keresahan, karena kita tinggal di Singapura kan, kemudian di sini ngeliat pemerintahnya sangat sigap sekali dengan berbagai, ya ada WhatsApp broadcast, ada informasinya sangat jelas gitu kan, sudah berapa yang penderita dan sebagainya gitu kan. Sedangkan dibandingkan dengan Indonesia yang, bahkan waktu itu, waktu awal, apa, waktu Februari itu masih, apa, opini yang dibangun adalah, opini, bahwa Indonesia masih kebal terhadap virus, santai gitu kan, jadi nggak akan kenapa-napa gitu kan. Jadi, dari situ, kita, merasa ada yang perlu dilakukan untuk mengawal kebijakan pemerintah ini, karena sepertinya ada yang salah dengan ini gitu. Makanya, Mas Aino mengajakkan saya di tanggal 1 Maret, sebelum sebulan ya ini, itu, kita, saya langsung, apa, minat buat join, dan Mas Aino juga kepikiran buat ngajak saya, karena, kita kebutuhan utama kita adalah edukasi kan, informasi-edukasi masyarakat. Sehingga, tentu produk utama yang ingin dibuat adalah website, supaya kita bisa edukasi masyarakat, termasuk juga menyuarakan ke pemerintah. Makanya, waktu itu kepikiran-nya ngajak saya gitu kan. Saya kan, ya, diajakin bikin website, untuk ini, kita tarik aja kan gitu kan. Kemudian, akhirnya, ngajakin resi juga, resi WP langsung lanjut. Nah, jadi awalnya memang kita pengennya, fokus ke informasi, edukasi, dan, verifikasi. Jadi, karena banyak juga hoax, yang berselioran terkait COVID ini, maka kita juga ingin jadi satu kanal yang dapat dipercaya. Kita nggak apa-apa publish telat gitu kan. Mungkin telat sehari, dua hari, tapi yang penting, yang ada di website itu adalah yang paling akurat gitu. Nah, jadi awalnya dari situ. Kita ingin, makanya produk utamanya adalah website. Kemudian, seiring berjalanannya waktu, resi juga bantuin banyak banget di website ini. Akhirnya kita bisa launching, dan, kita juga, tim konten juga lumayan produktif, ngisi kontennya. Satu, dua pekan berjalan, ternyata, kondisinya makin memburuk ya. Jadi, seperti yang bisa diikuti bahwa, apa, jumlah terkonfirmasi, kos positif itu sudah sangat, sudah sangat besar waktu itu, dua pekan yang lalu, sekarang juga mungkin besar lagi. Jadi, dapat dilihat bahwa, sepertinya kita butuh, apa, tambahan, apa ya, bisa diberangkan tambahan produk lah gitu, untuk membantu, untuk membantu Indonesia, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, dalam mengatasi permasalahan ini. Makanya, waktu itu Mas Ainun langsung, nyebar, bisa dibilang, semacam open recruitment. Jadi, awalnya kan sifatnya close recruitment, kayak saya ngasihkan resi itu kan, karena kita sama-sama, aktif di komunitas, react Indonesia kan. Tapi kemudian, karena kita butuh, bikin banyak produk, akhirnya kita, open recruitment ke banyak orang, Mas Ainun nge-tweet, sampai sekarang akhirnya, timnya udah, gede banget. Kalau, nggak salah, terakhir saya lihat itu, sudah sampai tembus, angka 700 orang, di, tim teknologinya sendiri. Iya, benar. Jadi, ya, sekarang udah 821 sekarang, jadi udah gede banget. Dari sini, ini jadi tentang, tentang sendiri sebenarnya, buat saya. Karena, dengan orang sebanyak ini, apa, awalnya saya join kan. bentar-bentar, buat Mas Ainun ya, di pause dulu. Kita kayaknya ada masalah, di audionya, di Facebooknya sih terutama. Bentar, untuk yang zoom-nya biarin aja, untuk yang Facebooknya, coba aku, benerin dulu. yang ngecek, untuk yang di Facebooknya gimana ya? udah belum guys. ini selain yang di Watch 40, kita juga, ada rekamannya di, zoom-nya juga sih. Jadi nanti, kalau memang yang di Watch 40-nya, kurang bagus, mungkin yang rekaman ini, bakal aku share juga, di Deksi Malang. Iya, boleh. Jadi, seenggaknya, tetap bisa didengerin lah, yang tadi awal-awal gitu ya. Oke, monggo, Mas Ainun lanjut aja. Dari mana nih? terakhir yang numpuk. Terusnya ternyata kan udah ini kan. Eh, kalau numpuknya dari awal sebenarnya. Itu, mic di OBS. Bentar, bentar. Oh, udah lancar kayaknya, udah lancar kayaknya. Bentar ya. Oke, udah lancar kayaknya. Oke, lanjut, lanjut. Jadi, ternyata kan, si COVID-nya ini, ternyata udah menyebar ya, udah menyebar di Indonesia. Tapi, action dari beberapa stakeholder yang terkait, mungkin dirasa kurang lah, kurang. Nah, itu mungkin salah satu trigger-nya ya. Iya, jadi, mau ngomong, jadi lanjut. Jadi, dari yang tadinya, kita cuma fokus ke informasi, edukasi, dan verifikasi fakta gitu kan. Sekarang, kita jadi boleh menyebar, jadi kita berusaha bikin beberapa produk, belum launching semua sih. Jadi, ada beberapa yang sudah mulai testing kita, dan sebagainya. Tapi, intinya, kedepannya kita ingin menjadi bagian dari solusi untuk beberapa masalah terkait COVID-19 ini. Nah, untuk itu, kita akhirnya, Mas Ainun ngebuka argument kepada banyak orang melalui Twitter. Akhirnya, banyak orang yang join, dan ini jadi tantangan tersendiri buat kita untuk bisa berkolaborasi, membuat produk yang besar dalam waktunya cepat dengan orang yang berpartisipasi sangat banyak. Jadi, selain di satu sisi, ini ada masalah, COVID-19 ini jadi eksperimen sosial tersendiri bagi kita juga, para penggiat teknologi di Indonesia. Itu masuk peluang juga ya, buat kita biar bisa berkolaborasi mungkin ya? Iya, iya, iya. Oke, oke. Kalau Mas Ainun sendiri, di awal COVID-19 itu, bagian, apa ini, apakah benar-benar di awal itu setup dari awal sampai webnya terbentuk, segala macamnya, terus gimana nih? Iya, kalau, jadi sebenarnya awalnya kan diajakin untuk bikin websitenya, terus di 1-2 pekan pertama emang benar-benar masih coding di websitenya, barang sama Aresi, Aresi yang setup boilerplate-nya, kemudian saya batu pulas sana sini, dikit-dikit. tapi setelah open recruitment 2 pekan yang lalu itu, banyak banget yang join, akhirnya tim website pelan-pelan saya lepas, supaya saya bisa bantu ngelola tim lainnya. Jadi, secara struktur sih, secara hirarki, semua tim di bawah saya, tapi bukan berarti saya tahu semua aja, dan saya mengarahkan semuanya gitu. Nah, ini juga mungkin yang nanti bisa kita eksplasi lebih lanjut, bagaimana sih kita bekerja, dan bagaimana saya bisa mengelola tim dengan ratusan orang semacam ini gitu kan. Betul-betul. Ini udah kayak startup sendiri gitu ya, sebenarnya. Lebih gede dari startup saya. Secara jumlah itu udah kayak startup. Saya pernah manage orang, tujuh bulan orang lah gitu, di saat yang sama waktu jadi manager di satu perusahaan. Ya, waktu saya diminta buat memimpin tim ini, paling berapa orang sih itunya gitu kan. Tapi begitu mas Ayanon oprek, saya nggak nyangka bahwa timnya akan segeri ini. Ya, ini juga jadi tantangan tersegeri juga buat saya, untuk bisa membantu mengkolaborasikan teman-teman yang sangat antusias ini. Untuk Mas Resi sendiri gimana nih? Mas Resi bisa diceritain nggak? Gimana awal mulanya bisa join di tim kawal COVID, terus Mas Resi sendiri sebagai apa di tim kawal COVID? Ya, kayak Mas Zain bilang, ya pertama kali saya diundang sama Mas Zain. Jadi Mas Zain bilang, ya, kita mau bikin ini, kayak bikin website resource buat COVID-19 ini. mau ikut nggak? Terus aku bilang, oke deh. Terus, ya akhirnya, ya seperti yang Mas Zain bilang, ya set up boilerplate. Terus, akhirnya, mulai itu pas, mulai kita bikin tuh, pas H plus 1, ada kasus pertama COVID-19. Nah, itu jadi, akhirnya kita harus mulai gerak cepat kan. Jadi, yang sebelumnya, kita udah mulai planning, bentuk, kayak ini, kayak gini. terus kita udah ada kasus utama, jadi, kita udah mulai langsung harus gerak cepat. Jadi, dari planning ke final deploy itu, it took about 3 days ya. Dan ya, tetap ya, dan tetap itu iterative work ya. Jadi, Mas Zain melepas role kepimpinan di tim website, terus diserahkan ke saya akhirnya. Jadi, akhirnya saya yang, ya saya yang juga mengawasi ya, teman-teman di tim website ini. Oke. Bentar ya, aku ada masalah teknis dikit di live streamingnya si Facebook. Oke, ini udah harus stop lagi. Bentar. Jadi, mas Resi ini bagian website ya. Website itu front-end, back-end, atau full-stack untuk mas Resi? Awalnya sih saya bikin full-stack. Jadi, back-end-nya itu sebenarnya, ini agak pintar aja sih, back-end-nya sebenarnya WordPress. Jadi, yang dipegang sama tim konten itu sebenarnya WordPress-nya. Terus, front-end-nya ini sebenarnya aplikasi Next.js yang ngambil dari si WordPress. Kan WordPress ada API-nya. Betul. Jadi, supaya tim konten masih tetap bisa ya ngedit-ngedit di WordPress lah terus. Jadi ya, dan tim, dan tim engineering-nya ya bisa, ya bisa ini, bisa benar-benar nge-control gimana websitenya, ya tampilannya gitu lah. Jadi, WordPress-nya dipergunakan sebagai CMS untuk konten manajemennya aja? Iya, konten manajemennya aja. Oke, jadi API-nya yang dimaksud itu API WordPress, Resi API itu, plugin itu, atau sekarang udah ada? Udah built-in malah. Udah built-in di WordPress. Oke. Aku udah lama gak megang WordPress sih, jadi gak ngerti juga. Berarti Resi API-nya pakai JSON juga gitu, balikannya? Iya, pakai balikannya JSON juga. I see. Oke, oke. Terus untuk di depannya, atau di, apa istilahnya, di frontend-nya, itu pakai Next.js itu ya? Iya, iya. Nah, Next.js itu kan juga, juga pakai, apa, juga ada backend-nya juga gitu kan? Enggak, sekarang Next.js itu, jadi Next.js itu sekarang udah bisa dua ya. Jadi yang pertama kan yang bisa SSR, 100% rendering, sama yang satu lagi ini yang baru banget ya. ini bisa dipakai buat full static site generation. Jadi kayak Gatsby, cuman gak kayak Gatsby. Gatsby gimana ya? Jadi sebenernya, ini fitur baru juga, jadi bisa jadi static site generator. Next.js itu. jadi kalau di chat, di chatnya Zoom ini, Mas Zain udah ngasih handbooknya, buat architecture kita kayak gimana. Jadi ya gitu sebenernya ya. Next.js ini udah bisa buat static site generation. Jadi, pas kita build itu, yaudah, pas kita build, kontennya di generate full, secara static. Jadi, kalau udah di build, gak perlu manggil lagi ke backend WordPress-nya. jadi ya load di backend WordPress-nya agak lebih, inilah lebih, lebih rendah. Gitu. Dan bisa ngemat tagian juga. Iya, ngemat tagian. Oke. Oh bentar, ini BTW sekarang malah gak ada suaranya, kata teman-teman nih. Bentar ya, ini agak, aduh. BTW ini yang di Zoom, aman sih ya. jadi yang di Zoom, tetap aku record ya, buat teman-teman. Yang di Zoom, tetap aku record. Cuman masalahnya kan ntar, kalau teman-teman mau tanya-tanya, agak susah, kalau kita gak ada live streaming-nya. Bentar ya. Ini OBS-nya yang bermasalah. Cek, cek. Atau Resi bantuin OBS-nya? Setup? Bisa remote control gak sih? Di Zoom? Setau saya bisa. Bisa. Cuman masalahnya ini, aku Zoom-nya di ini, Zoom-nya aku di, apa, di dua tempat. Satunya di laptop, satunya di desktop. Desktop-nya yang live streaming, sedangkan yang laptop-nya yang Zoom-nya. Jadi agak repot. Bentar, aku Zoom-nya kayaknya aku exit dulu deh. Oke. Btw ini karena percobaan pertama kita sih, di sini. nah ini semoga udah lancar lah. Udah aku restart semuanya. Tadi kayaknya aku ngerti deh masalahnya. Gara-gara aku open dua windows. Dengan-jangan. di windows-nya ada dua gitu. Sudah, biarin lah. Oke. Tadi sampai mana sampai lupa kan? Sampai arsitektur. Kita udah pasang link-nya juga di chat Zoom. Oh, yang handbook itu ya? Iya, bisa dibuka juga. Atau mungkin share screen. Boleh di-share ke public ya untuk handbook-nya? Yaudah. Kalau nggak boleh, ngapain kita publish di situ? Ya, boleh dong. Mantap. Ini kalau yang nggak bisa denger suaranya, mungkin bisa baca handbook-nya aja. Tapi itu belum update ya. Kita agak susah sih mau nge-update, belum sempat. Oh, ini udah di-share sama Mas Haidar ternyata. Iya. Oh, iya. Terima kasih juga buat Mbak Tere yang udah bilang, ya ini di-zoom-nya aman sih. Jadi di-zoom ada record-nya. Jadi nanti akan ada record-nya. Saya upload ulang untuk di Facebook-nya. Sorry ya, ini karena percobaan pertama kita. Jadi ya, masih ada masalah teknis. Karena aku juga bingung juga. Jadi nge-check si live stream-nya gimana. Karena pake dua device kan. Oke. Ini udah sampai bahas arsitektur tadi. Terus. Oh, iya. Untuk di arsitektur sendiri ini kan ada. Aku lihat di website-nya Kawalkov itu ada dua part nih yang aku tertarik ya. Pertama di dashboard-nya pertama itu sendiri. Di homenya itu kan. Kayak semacam ngasih update. Live update lah ya. Let's say live update. Terus ada juga bagian yang statistik harian. Nah, bisa dijelasin nggak? Sebenarnya live update ini dapat data dari mana. Terus untuk yang statistik harian itu juga gimana mekanismenya. Karena sesekali aku lihat tidak sinkron gitu. Jadi di live update-nya berapa, di statistik hariannya beda. Terus gimana caranya kalian bisa nampilin statistik harian itu? Dari pake teknologinya apa misalkan kayak gitu. Mau gue dijelasin. Jadi sebenarnya yang live update di depan sama statistik harian itu memang itu dua produk yang berbeda ya. Yang di statistik harian itu kita ada tim setelah sendiri yang set up. Kalau dilihat, kalau dibuka link-nya itu dia setelah menuju ke domain lain di windows.net. Nah, sumber datanya pun sebenarnya belum, nggak bisa dibilang sama persis ya. Karena mereka mengadakan dua Google Sheet yang berbeda. Jadi kita ada tim yang untuk entry datanya. Kemudian masalahnya lagi adalah yang statistik harian ini juga kita sempat ngebug juga beberapa saat yang lalu. Nggak tahu seseorang sekarang mungkin sudah stabil ya. Jadi tempoh hari sempat ngedown juga beberapa kali. Makanya at least untuk backup-nya yang dari live update di website utamanya masih jalan. Walaupun juga kadang masih ngebug juga sih yang di website utamanya. Tapi intinya datanya dari mana? Datanya itu sebenarnya karena kita, ya kita kan berusaha se-accur mungkin kan. Jadi kita nggak berani asal publish data yang nggak jelas sumbernya. Jadi biasanya kita ambil dari media aja begitu. Kemudian konferensi pers, kita masukin sendiri, kita dengeri sendiri, kita akumulasikan datanya jadi berapa gitu kan. Yang melakukan itu adalah tim konten sendiri. Jadi ada tim yang semacam mengamati media-media gitu kan. Jadi begitu ada publikasi, konferensi pers, dan sebagainya. Kita bisa langsung update dari situ. Nanti secara otomatis IPI-nya, patch ke Google Sheet-nya secara periodik. Kalau nggak salah, tiap 10 menit, nggak ya. Terus dari situ di-cache di backend, terus kita websitenya manggil IPI. Oh gitu. Aku soalnya lihat juga ada website lain di luar negeri gitu ya. Aku lupa namanya, Wordometer atau apa. Wordometer sih, ya. Sedangkan itu datanya exactly sama persis seperti yang data kawal COVID-19 berikan gitu kan. Aku kira itu sumber datanya sama gitu loh. Ternyata nggak ya? Belum tahu ya maksudnya. Aku juga nggak tahu itu mereka dapat dari mana. Jadi gini, aku nggak tahu mereka dapat dari mana. Sehingga, aku juga nggak yakin kalau kita mau ngambil sumber data dari mereka. Apalagi mereka kan sibuk ngurusin internasional kan. Jadi mereka nggak paling update gitu kan. Makanya lebih baik, yaudah kita siapin data sendiri lah. Nah, sebenarnya terkait data juga ini salah satu masalah juga sih. Yang coba kita ingin kita selesaikan gitu. Jadi, kalau di Singapura kan pemerintahnya proaktif ya. Dia ngasih datanya, bahkan mereka udah punya websitenya satu portal gitu. Untuk lihat semua data terkait COVID-19 di sini, di Singapura gitu. Sedangkan di Indonesia pemerintah justru malah makin di sini makin menutlir. Dalam arti jumlah per kasusnya nggak dijelasin siapa, di mana. Ini angka 1285 sekarang. Ini nggak tahu berapa orang ada di mana aja dan sebagainya gitu kan. Jadinya, di lain sisi pemerintah daerah masing-masing berlomba-lomba kayak balapan keren-kerenan website gitu kan. Balapan keren-kerenan portal atau langkah rekaman informasi gitu. Jadi, kita juga merasa ini adalah salah satu masalah yang perlu diselesaikan. Makanya, kita sekarang sedang on-going jalan ada yang berusaha untuk mengagregasi semua data ini dari satu portal di sini gitu. Jadi, pasti ada manual work-nya, yaitu ada orang yang mungkin manual masukin dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, kita harap masyarakat Indonesia bisa melihat di satu portal di sini aja gitu. Dan ini pun juga kita non-profit bukan berarti kita ingin ngejar traffic sehingga kita dapet iklan dan sebagainya. Bukan gitu. Tapi, lagi-lagi tujuan kita adalah memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh kasus yang terjadi. Ini loh faktanya sendiri kan. Oke, oke. Jadi, dari sisi sumber data, memang beberapa dari tim kapal kawasan sendiri menyediakan atau istilahnya ada manual works-nya juga gitu ya? Nggak. Ini dari suatu API tertentu. Karena saya kira pada awalnya, ini apakah pemerintah sudah punya API atau gimana? Kok teman-teman bisa punya data in real time gitu kan? Justru sebenarnya, sebaliknya. Terakhir saya dapat update dari Mas Ainun, saya nggak tahu sih berkembangannya perempuan terakhir ya. Tapi terakhir saya dapat update dari Mas Ainun, malah pemerintah yang nggak pengen pakai API kita gitu. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi kan, ngasih data ke mereka kan? Ya, bagus dalam arti, berarti kita berhasil menjadi salah satu sumber terpercaya untuk ini. Tapi di lain sisi juga agak perhatian juga, harusnya pemerintah yang jadi sumber gitu kan? Nggak apalah, itu kan salah satu upaya juga untuk being able to pull ya. Tapi saya nggak tahu ya gimana update terakhir itu beberapa hari yang lalu. Saya sendiri sama Mas Ainun udah nggak begitu intensif koordinasi karena kita udah punya banyak urusan masing-masing yang cukup rumit juga. Iya, karena ini awalnya kan kita pengen undang Mas Ainun juga, tapi terlihat kan beliau sibuk ya, jadi akhirnya nggak bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Jadi, ya harapannya lah, harapannya kita semua berharap semoga virus ini segala reda, ya kan? Setelah virus ini reda itu, apa harapan teman-teman khususnya yang di dalamnya timnya kalau COVID itu sendiri ya? Ini websitenya atau mungkin kalau ada aplikasi segala macamnya itu mau dibuat kemana gitu loh? Jadi, mungkin kita bagi jadi dua aspek ya. Yang pertama, aspek manusianya, orang-orangnya. Yang kedua, aspek produknya, produk teknologi yang kita buat. Kalau dari aspek manusianya, orang-orangnya ya, menurut saya ini jadi satu potensi tersendiri ya, jadi ini jadi satu komunitas yang bukan sekitar komunitas-komunitas yang kumpul, belajar bareng, dipersatukan oleh teknologi yang sama gitu. Tapi, ini komunitas yang kita kerja bareng, suara rela, sama-sama ramanya yang meluangkan waktunya, nggak dibayar sepater pun, bahkan saya begadang-begadang segala, untuk mengerjakan sesuatu yang menurut kita sama-sama pentingnya gitu kan. Tapi, dan orang-orang ini menurut saya orang-orang hebat, dan bahkan kebanyakan jauh lebih hebat daripada saya gitu kan. Jadi, ini jadi potensi juga untuk kita membangun jaringan, banyak teman, kemudian misalnya nanti, bahkan bisa jadi ada startup baru yang lahir dari sini, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, melihat dinamika teman-teman di strike workspace yang kita bentuk sekarang, potensi itu sangat nampak ke depannya gitu. Nah, kalau dari sisi produk sendiri, itu juga alasan kita buka jadi open source-nya. Jadi, kalau bisa, kalau mau lihat, sebenarnya open apa? Semua source-nya kita hampir semuanya itu ada di GitLab, dan kita open. Tujuannya supaya... Berarti ada yang di luar GitLab dong? Bukan. Semuanya di GitLab, hampir semuanya open. Ada yang belum open, karena masalah, karena masalah, apa, ini sih, halter ada yang menyalahgurakan. Tapi cuma minoritas sedikit lagi. Tapi musli ada, nanti bisa dihidup sendiri. Nah, harapannya apa yang kita bangun di sini, jadi, ya ini jadi milik komunitas, jadi milik bersama, yang bisa dijadikan sebagai salah satu bekal untuk kita menghadapi wabah semacamnya di masa depan. Jadi, yang bisa kita, kita lagi-lagi kita juga belajar di Singapura. Jadi, Singapura ada beberapa negara lainnya, seperti Taiwan, tanpa Cina juga sebenarnya. Itu, mereka belajar dari SARS kan sebenarnya. Jadi, SARS udah terjadi waktu itu tahun 2003, kalau nggak salah. Kemudian, mereka, masing-masing negara, mereka bikin sesuatu, sistem apa gitu kan. Sehingga ketika wabah yang COVID datang ini, mereka udah siap di dalam itu. Sedangkan di sini, menurut saya, Indonesia belum banyak persiapan terkait itu. Makanya, harapannya ini bisa menjadi salah satu cekal bakal persiapan kita untuk bisa menghadapi wabah di masa depan dengan lebih baik. Betul, betul. Ini sedikit flashback tadi kan Mas Zin sempat bilang, pemerintah malah merlomba-lomba bikin websitenya sendiri-sendiri gitu kan ya. Ada beberapa ceritukan yang cukup menarik menurut saya. Ini kebetulan kan kita sama-sama Jawa Timur ya. Mungkin nggak tahu kalau Mas Resi, aslinya mana ya. Karena kebetulan saya, Mas Zin kan, sama Mas Ainun juga... Saya benar-benar asli Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jadi kebetulan saya, Mas Zin, As Ainun juga itu asli Jawa Timur. Saya di Malang, Mas Zin di Jombang ya? Bener? Bener, asal Jember. Jember, oh iya Jember. Kalau Mas Ainun di Gresik kalau nggak salah ya? Iya, asal Gresik. Nah itu. Jadi, kemarin waktu Jawa Timur rilis websitenya itu, banyak yang dalam ternyata kutip, istilahnya apa ya? Ngomperin gitu lah. Ngomporin, 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 ngomporin. Ini di Jakarta, Jawa Barat udah real time, udah pake petas segala macem, Jawa Timur masih statis gitu kan. Jadi, ini salah satu trigger juga buat saya. Akhirnya, oh kalau kayak gitu, kenapa nggak kita bikin aja online meeting? Siapa tau, ntar kita bisa menyuarakan, atau mungkin dari timnya Mas Zin, dari kawal COVID-19, bisa juga ikut berkontribusi di websitenya Jawa Timur. Siapa tau ya kan? Pekat ini sebenarnya, mungkin satu, mau share juga ya, ini Mas Ainun sempat ngangkat juga, saya lupa di mana. Tapi di tim kita Mas Ainun sempat bilang, sempat menyampaikan bahwa ada salah satu pemerintah daerah yang nge-proach kita, karena melihat website kita di open source, jadi mereka nge-proach website kita dan ingin pake buat bulat di daerah mereka gitu. Ya, kita juga senang banget bisa bisa kayak gini. Tapi saya lupa daerah mana, nanti mungkin bisa digayain lagi. Tapi, intinya, ya ini salah satu harapan kita juga bikin ini jadi open source tuh. Jadi, semuanya bisa pake, beberapa nya, bahkan yang tadinya saya harap mungkin bisa dipake di wabah berikutnya, ternyata sudah di yang wabah saat ini sudah ada yang mau menggunakannya, itu lebih bagus mungkin. Betul, betul. Karena saya juga tau dari internal communication, ada yang menggunakan website kalian ini, Kapal Koji 11, di dashboard comment center mereka gitu, di salah satu, istilahnya headquarter mereka lah gitu, di pemerintah daerah. Saya tau, Picober pasti ya. Oh, Picober ya, ya. Iya, itu emang bagus sih, website-nya. Betul, betul. Nah itu. Jadi, karena, aku nggak ngangetin nih, ini confidential atau nggak, jadi yaudahlah. Cuman, informasi itu kan di kalangan software engineer seperti kita, kayaknya udah mulai, apa istilahnya, dipercayakan. Udah rame lah ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih, terkait ke awal COVID. Dari teman-teman sendiri kan, ini ada beberapa data yang cukup banyak yang bisa diolah. Nah, kedepannya, kedepannya dalam pertanyaan bukan berarti long-term banget ya, maksudnya di dalam jangka waktu yang saat wabah ini ada sekarang ini nih, ada rencana menggunakan machine learning atau mungkin artificial intelligence ya, untuk meng-enhance produk yang kalian bikin nih. Kalau ada, kira-kira dalam bentuk apa nih? Kalau dalam bentuk apa, saya belum bisa ngasih gambaran ya, karena saya sendiri juga belum begitu kebayang, tapi yang jelas sudah ada anggota tim kita yang mengeksplorasi, jadi ada, kalau misalnya ada ketua komunitas machine learning Jakarta atau mana gitu kan, yaitu, beliau sudah gabung ke tim kita, dan saya minta bila untuk mengeksplorasi apa yang bisa dibegantarkan dari sini, terkait machine learning. Oke. Tapi saya sendiri belum, saya sendiri belum terbayang sih. Nah, ini juga uniknya tim kita, jadi saya di sini mimpin tim bukan berarti semua atas haran saya, tapi sebenarnya mostly semua selain website itu, mereka sudah jalan sendiri dan saya nggak begitu mantangin banget sih. Karena, nggak mungkin juga, karena kita sudah ada 17 tim. Jadi, it's impossible for me to watch all of them at the same time. Ngomong-ngomong masalah leadership sebenarnya justru bagus dong ya, berarti kalau kita sudah bisa mimpin tim, di mana tim tadi itu bisa gerak sendiri, tapi tetap dalam satu koridor gitu loh, tidak nyilain tang kemana-mana gitu kan, berarti dalam sisi leadership sudah oke nih kawal COVID sebenarnya ya. yang semoga bisa memberikan impact yang lebih lah ya, ke depannya. Siapa tahu tadi, seperti yang Masin bilang, bisa bikin startup sendiri atau apa gitu kan. Kita lihat nanti. Kita bikinin lah, kita bikin startup di Singapapapun, di Jawa Timur lah ya. Tinggal sentikan dana-nya dari mana. Siap. Oke, untuk Agas ada pertanyaan nggak untuk teman-teman nih, terkait kawal COVID? Oh ya, Agas ini kan front-end di kumparan ya, siapa tahu ada pertanyaan terkait front-end nih. Aku nanya-nya ini aja sih, untuk API-nya kawal COVID sebenarnya di-open ke publik nggak sih? Atau ada cara khusus untuk request aksesnya? Untuk API ada ya domain-nya, cuman kayaknya masih, korsenya masih belum dibuka, masih untuk di website kita doang. Jadi, supaya ini sih, supaya biar loadnya nggak terlalu berat lah ya. Tapi nanti mungkin di suatu saat akan dibukakan ke publik. Nanti belum tahu tuh dari Mas Dain kapan. Ya, sebenarnya kita tunggu kesiapan tim juga sih. Jadi, melihat banyak yang tertarik dengan kemampuan tim kita untuk mengagrikan sisi data ini. Jadi, ya kita tentunya ingin membuat ini. Lagi-lagi karena kita ingin memperluas informasi yang kita sampaikan ya. Jadi, kita nggak masalah API kita digunakan. Tapi, untuk saat ini sebenarnya konsernya bukan masalah, oh ini data kita jangan diambil. Bukan masalah itu. Tapi masalahnya, server kita kuat apa nggak gitu kan. Karena, lagi-lagi ini arsitektur dibikin kilat dalam satu, kurang dari satu bulan ya. Apalagi API-nya sendiri baru dibikin mungkin dua, tiga mingguan gitu kan. Jadi, ya kita belum pede lah bahwa API kita bisa melayani semua kebutuhan masyarakat di Indonesia. Bahkan kadang, dengan skoda di saat ini pun kadang masih di daun juga. Jadi, kayaknya pekan ini lagi di beres-beres ini arsitekturnya kalau nanti sudah siap akan sesegera mungkin kita sediakan. Nanti tinggal dipantau aja di handbook kita mungkin. Di handbook.kawalkovid19.id. Oh iya, ada pertanyaan lagi yang nyelip. Ini sebenarnya pertanyaan dari saya personal sih. Kenapa di GitLab nggak di GitHub? Ya. Tooling kita udah di GitLab. Oh iya. Pertama, karena kita mau langsung open source nggak pede dalam arti apa ya. Gini kan, pertama ini pengen private dulu gitu kan. Private dulu supaya kita nggak jari-jari banyak orang dulu. Private dulu, waktu itu ya private opsi yang paling gampang ya yang kalau kan kalau organization dan sebagainya, kalau gitu. Aku kan banyak restriction-nya maksimal berapa orang dan sebagainya gitu kan. Dan kalau GitLab kan private repo free banyak banget kan. Unlimited free gitu kan. unlimited contributor juga. Nah itu akhirnya kita bikin dulu di GitLab. Kemudian kebetulan juga GitLab juga provide banyak apa banyak tools yang itu kalau di GitHub kita harus integrasi dengan yang lain-lain dulu. Misalnya kalau di GitHub mungkin harus gabungin sama trail biar jadi board yang nyaman bisa dikometernya sebagainya gitu kan. Atau tools-tools lainnya kayak monitoring. Monitoring harus harus full lead ke sentry dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau di GitLab hampir semua tools itu bisa di bisa di bisa di bisa di dalam GitLab sendiri. Iya, udah tersedia di dalam GitLab. Jadi harapan saya sih walaupun ini belum sepenuhnya terwujud tapi harapan saya kita bisa di harapan saya kita bisa apa menjadikan GitLab ini sebagai satu-satunya sumber. Kebenaran gitu. Misalnya single source of truth untuk semua proses development kita gitu. sehingga kalau ada orang join mereka nggak perlu lagi buka-buka banyak akun dan sebagainya asalkan dia udah ke-inventive GitLab dia udah bisa lihat semuanya. Bahkan sebelum dia join pun dia karena mesti kita open open source dan open handbook juga open. Jadi mereka udah bisa baca oh kita ngapain sih aset-asetnya seperti apa saya bisa berkontribusi di mana. Oke. Itu beberapa alesan kenapa pakai GitLab ya. Nah jujur buat saya saya masih terkutip untuk proyek-proyek open source banyak kan lebih senang pakai GitHub sih karena teman-teman saya di Malang juga di saat kita bikin atau inisiasi proyek baru apalagi proyek itu open source gitu kan di saat saya tanya tim pasti jawabannya di mana nih GitLab atau GitHub? GitHub aja mas. Sekarang gini ada iju-icunya gitu kan. Ada apanya? Ada iju-icunya. Ada iju-icunya. Ya kan GitLab juga ada biru-birunya. Iya tapi kan orang liatnya di GitHub duluan. Itu preventif sih tapi. Iya jadi ya lagi-lagi kalau kita bicara pengguna yang banyak pasti hampir semua orang udah punya GitHub ya sedangkan GitLab mungkin masih belum tapi kalau kita bicara utilitas sebenarnya kita gak kalah bahkan di beberapa hal kayak diagram ini kalau dilihat di handbook yang tadi yang diagram ashter itu bisa kalau di klik edit itu kita bisa langsung edit disana dan di preview juga langsung kelihatan diagramnya. Jadi secara fitur sebenarnya gak kalah sebenarnya cuman kita belum kenal aja. Toh juga kalau kita ngeluh karena wah gak familiar dengan GitLab eh dengan GitLab cuman familiar dengan GitLab eh dengan GitHub gitu kan. Ya kalau kita sendiri gak mau memfamilikan diri dengan aplikasi baru yang sebenarnya gak begitu jauh bedanya terus kita mau bikin produk yang baru bener-bener baru untuk virus ini terus kita pengen orang di Indonesia pakai ya nonsens dong kita gak mau menerapkan apa yang kita ingin orang menerapkan. Demikian pula dengan transparansi jadi terkait kenapa kok open source kok dibuka semuanya apa gak khawatir di hack dan sebagainya gitu kan. Ada beberapa projek yang mungkin terlalu sensitif kalau di open tapi mesti kita open source karena harapannya ini menunjukkan bahwa kita transparan loh kita gak menutup-nutupin kita ngerjakan apa aja kita gak menutup-nutupin bagaimana arsitekturnya bagaimana proses kita di dalamnya gitu. Dan harapannya ini bisa jadi serah satu contoh juga bahwa apa ini jadi sinergi dengan apa dengan harapan kita terhadap pemerintah yang kita juga menginginkan pemerintah itu bisa transparan terkait data COVID ini ke masyarakat. Betul. Itu walaupun ada yang pro kontra juga ya masalah transparansi data gitu ya. Cuman aku lihat di sosial media atau di netizen banyak yang lebih pro terhadap transparansi data. Ini lagi tebal lagi ya transparansi itu sangat mudah untuk kolaborasi jadi ada banyak orang yang join sudah tahu mau ngapain padahal saya belum ngasih briefing apa-apa gitu. Di chat pertama kali dia ke saya dia udah tahu kalau saya mau ini mas gitu ya oke silahkan gitu kan. Bagaimana dia bisa tuh karena kita transparan gitu. Jadi dengan transparan ini ini sangat membuka peluang untuk kita bekerjasama dengan baik gitu. Bahkan nggak perlu saya nggak perlu ngomong dengan satu orang 800 orang di tim untuk bisa mengajak mereka bekerjasama gitu. Cukup aja semuanya online gitu kan. Mereka daftar gabung langsung kontribusi sendiri. Oke. Nah ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Sorry maksudnya ke sesi yang selanjutnya yaitu budaya pengembangan perangkat lunak atau budaya software development lah ya itu di tim yang lintas negara dan beberapa itu work from home atau working remotely. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang udah kita siapkan. By the way ini terima kasih juga buat Debsi Malang Crew karena beberapa pertanyaan ini dibuat dan ditanyakan dari beberapa teman-teman kami di Debsi Malang Crew. Oke jadi pertamanya pertama adalah apakah tempat teman-teman sekarang baik Mas Zin Mas Resi atau Mas Agas ataupun saya sendiri juga di Trefloka sudah memiliki peraturan resmi terkait remote working. Oke ini aku jawab dulu deh aku sekarang di Trefloka juga udah 2 tahun ini kerja secara remote ya. Jadi kalau di Trefloka itu biasanya sebelum ada peraturan resmi terkait bagaimana itu remote working tapi sejak adanya COVID ini kemarin akhirnya ada officially peraturan yang di blast di kantor bagaimana checklistnya apa aja segala macam untuk remote working. Nah ini gimana kalau di Mas Zin dulu deh coba. Nah ini kok mati. Eh suaranya ilang Mas Zin. Ya Minjapan juga sama ya sebenarnya selama ini aturan remote ya remote sesekali aja gitu kan jadi kayak mungkin 1-2 hari dalam sepekan kalau ada butuh sakit apa-apa gitu kan tapi belum ada yang yang bener-bener full remote gitu cuman semenjak pekan ini kebetulan itu juga hari sasa kemarin itu sudah mulai diresmikan bahwa by default kita work from home terus yang mau ngantau silahkan gitu karena memang masih belum diwajukan oleh pemerintah Singapura baru dianjurkan saja sendirinya dengan sebagian yang udah remote termasuk saya juga ngambil konsumatan itu dan sebagian ngantor at least isi kantor udah berkurang setengahnya lah lebih jadi untuk keperluan social distancing itu udah lumayan lumayan berpengaruh lah lumayan signifikan pengaruh oke berarti saya pakai di kantor saya juga berarti ya kalau di Mas Resi gimana nih saya tahu saya di KTHI udah menerapkan remote working juga ya iya betul jadi sebelum dulu sih kita ada jatah remote working itu dua hari setiap minggunya cuman awal tahun ini tahun 2020 kita udah mulai fully menerapkan yang namanya remote manifesto remote manifesto ini buatannya GitLab sendiri jadi ya bener-bener seserah mau kerja dari mana asalkan komunikasinya asinkronus jadi meeting itu bener-bener last resort kalau mau komunikasi entah dari issue threat atau dari slack dan semacam atau dari email tapi email pun sendiri kita sebagai engineer kita jera-jera pakai soalnya email kalau dikata sih email itu cuma buat komunikasi eksternal bukan internal berarti kalau dikata sendiri udah menerapkan remote working culture itu dari awal ya berarti ya bener-bener dari awal jadi sama kayak di kalau di tim front end kita itu juga proporsi untuk proporsi untuk tim front end itu 50% di Jakarta 50% di Malang jadi bener-bener kita udah sangat beradaptasi untuk remote untuk remote working ini itu 50% dari total seluruh employee atau engineer total seluruh front end engineer oh total seluruh front end engineer ya iya dan jadi kita di kita ada di Jakarta dan di Malang kalau di Malang undai semuanya enggak 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 kalau ngitung ya rupa oke oke iya untuk Agas Agas dikumparan nih gimana Agas ada cerita enggak tentang remote working nih karena setelah saya kumparan juga salah satu yang menerapkan remote working nih ya iya mas halo kalau dikumparan kalau dikumparan sendiri dari awal masuk untuk engineering ya untuk engineering tuh basisnya emang full remote dari kita hiring nih jadi sebenarnya emang ada kantor di Jakarta sama Malang tapi itu enggak wajib jadi kalian sebenarnya enggak wajib datang ke kantor cuma kalau mau ke kantor terus kayak misalnya kan internetnya kenceng mau ngapain mau build yang cepat ada Mac Mini dan lain-lain kan bisa ke kantor cuma ini enggak 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 wajib ke kantor nah cuma karena mulai Januari ini kemarin kan banyak banget ada reporter ada marketing ada yang lain-lain kan itu mereka defaultnya itu di kantor bahkan sif-sifan karena 24 jam media kan harus dijalankan jadi di kantor tuh sif-sifan nah kemarin mulai Januari ini kita semuanya harus WFH bahkan sekarang kalau mau ke kantor itu harus izin dulu untuk ke kantor oke jadi defaultnya kalau dulu kita WFH itu izin sekarang malah ke kantornya izin jadi di kantor sepi banget bahkan kayak udah kayak enggak boleh kesana gitu kalau kemarin ada yang sempat ketahuan juga kan ke kantor enggak bilang-bilang itu sampai dimarahin jadi kayak gitu sih kebalik sekarang karena emang karena ini ya karena apa istilahnya pandemi covid ini mungkin ya karena kesehatan lebih utama lah bener kayaknya kayak gitu betul karena aku sudah lihat beberapa kantor startup yang aku tahu itu juga sama gitu kalau di kantorku enggak tahu ya di tim lain ya tapi kalau di timku enggak sampai dimarahin sih cuman emang bener-bener di encourage untuk WFH gitu bener-bener enggak boleh ke kantor tapi enggak sampai kalau misalkan ke kantor ke kantor di marahin itu enggak sampai atau harus izin juga eh sorry kalau harus izin emang harus tapi harus izin ke lead-nya aja gitu gitu sih by the way untuk covid ini ada sedikit hikmah juga sebenarnya karena beberapa kantor yang awalnya tidak ada regulasi resmi bagaimana itu WFH otomatis mau enggak mau sekarang punya regulasi resmi dan ya kalau aku pribadi sih berharap dengan adanya experience seperti ini beberapa kantor yang tadi menutup diri menutup diri untuk tidak melakukan atau tidak leveraging working remotely harapannya kedepannya bisa mulai memuka diri untuk mencoba lah ya at least gimana sih supaya kita tetap bisa produktif walaupun kita berada di rumah atau working remotely tadi iya enggak iya ini jadi salah satu sarana kita untuk advokasi ke atasan nanti gitu kan betul kalau sekarang emang terpaksa kan harus dianjurkan mungkin diwajibkan gitu kan tapi nanti setelah ini selesai lewat gitu kan ya nanti bisa jadi salah satu pegangan kita wah kemarin loh jalan kok berarti harusnya besar juga besok memang boleh gitu kan bener-bener iya itu juga yang aku harapkan juga sih di beberapa kantor ya termasuk kantor itu juga sebenarnya ya semoga ada yang dengerin ini juga oke terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh oke jadi kebijakan udah kita bahas lah ya kebijakan terus langsung aja bagaimana membuat sebuah transparansi data nah ini ini sering kita bahas juga apalagi saya posisi saya kan sebagai data engineer di traveloka banyak banget orang yang tanya mas semangat kan remote dari Malang gitu kan gimana data itu tadi bisa bisa dibilang secure ditransaksikan sedangkan aku ada di Malang timku ada di Jakarta dan ada beberapa di Singapura dan Bangalore gitu nah dari sisi teman-teman sendiri baik itu di kawal COVID maupun di kantor masing-masing ada experience atau cerita yang mau di share gak nih gimana kita bisa menjaga tetap data itu transparan internally tapi juga secure gitu loh nah itu gimana coba dari sekarang coba dari mas Resi dulu sih ada ini gak karena mas Resi kan dikata udah dari awal remote nih ya dikata gimana nih untuk masalah transparansi data itu kan data tetap harus transparan dong untuk teman-teman yang kerja remote tapi gimana caranya biar bikin itu secure juga pasti pasti karena kita pakai pasti karena kita pakai G Suite dan dan Quip ya jadi semua jadi untuk semua dokumentasi kita dan semua semua dokumentasi kita itu udah ada di udah ada di satu tempat dan hanya bisa diakses oleh tim yang punya email atkata.ai jadi untuk data pasti tetap aman untuk untuk kode kita di GitLab juga semuanya private jadi udah tentu saja itu udah pastinya aman dan kalau untuk ya untuk ada kode untuk kita yang open source pasti ada di GitHub itu tetap terbuka lah karena transparansi mungkin itu aja sih mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Mas Mungkin kalau itu kan terkait dokumen dan source code ada lagi kan sebenarnya isu transparansi itu di di keys gitu kan misalnya misalnya kita nge-develop sesuatu gitu kan nah itu salah satu praktis yang yang umum ya pakai VPN jadi kita bisa ngakil server bahkan di production dengan tetap aman gak gak kekanjui oleh gak rawan di 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 orang lain gitu jadi VPN itu jadi salah satu solusi yang paling utama sih nah tapi yang menarik sebenarnya di GitLab saya sempat baca-baca perusahaan GitLab nya ini bukan produk perusahaan GitLab sendiri mereka gak pakai VPN tapi saya lupa pakai apa saya belum paham saya baca artikelnya tapi baca handbook mereka masih agak ngawang saya juga belum paham bagaimana cara mereka tapi sepertinya menarik untuk di eksplorasi oke jadi ini ya mau ngomong lanjutin ngomong-ngomong GitLab juga selain kita pakai produknya GitLab saya juga terinspirasi terinspirasi oleh saya kerja tim GitLab juga jadi GitLab kan juga full remote kan mereka tim teknologinya udah seribu lebih bahkan mungkin 2000 sekarang dan itu mereka bisa jalan dengan sekencang itu sekarang dari yang dimulai lebih terlambat dari GitHub ya tapi sekarang mereka bisa punya varian produk yang lebih luas daripada GitHub jadi menurut saya produktivitas mereka sudah gak bisa direkukan lagi padahal di lain sistem mereka full remote mereka bahkan CEO-nya ngantor dari rumah jadi enggak kalau GitHub masih punya kantor kan jadi kita lihat ternyata tim remote juga gak kalah produknya dari situ saya beberapa aspek dari cara kerja mereka itu yang kita ingin coba saya tiru juga disini dan ini jadi salah satu sarana eksperimen saya juga makanya termasuk sekarang juga kita bikin handbook yang terbuka sama dengan handbooknya GitLab yang terbuka yang bisa diakses di sekalian siapapun kemudian saya juga beberapa nilai dari GitLab itu saya coba mengatasi juga disini oke ini sedikit ini sedikit nyambung sama pertanyaannya Mas Mika yang ada di chat watch party bagaimana tipsnya atau sebutkan tiga best practice bagaimana caranya memimpin untuk tim yang bisa berkolaborasi secara open source maupun remote seperti ini jadi menurut Mas Jin itu tiga best practice apa aja anggaplah tiga topnya misalkan komunikasinya atau apa yang udah pasti default to asynchronous communication jadi apalagi kalau sudah antar negara kita gak di satu kota lagi ini kita ada di waktu Singapura ada yang WIB ada yang WIT ada juga ada yang WITA kalau yang WIT gak tau sih mungkin ada juga jadi dengan banyak waktu gini kan jam kerja kita pasti beda jadi kita gak bisa memaksain apalagi kita ini sifatnya sukarela jadi semuanya kerja di saat yang sama jadi gak bisa ngandelin semua orang harus on call harus tiap saat jawab chat dan sebagainya makanya default to asynchronous communication dalam hal ini bisa melalui misalnya chatting slack atau itu sebenarnya chatting slack itu buat saya masih semisinkronus karena kita mengharapkan orang itu menjawab di saat yang di rentang waktu yang sangat-sangat singkat juga sebenarnya kalau mau bilang asynchronous sebenarnya lebih ke arah mungkin email atau git lab issues comments dan sebagainya itu bisa jadi saranan yang bagus untuk asing synchronous communication kemudian yang kedua terkait dengan itu juga sebenarnya write jadi kita harus mengupayakan untuk bekerja se-efisien mungkin dalam arti jadi yang kedua adalah efisiensi yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa dengan effort seminimal mungkin tapi bisa melakukan bisa menyebarkan informasi ke orang lain selalu mungkin kalau diibaratkan ini sebenarnya terkait juga dengan komunikasi yang tadi tapi ini kita lihatnya dari perspektif kalau kita bicara media komunikasi itu biasanya kita ada-ada teraktifkan antara gampang nulis dan gampang baca sesuatu yang kita gampang nulis misalnya chat whatsapp gampang banget orang mau nulis ketikiran apa langsung nulis tapi kalau disuruh baca pertama yang baca cuma yang saat itu online kedua kalau besoknya aja online itu dia susah mau ngelacak itu lagi ketiga kita sendiri sebulan lagi kalau suruh nge-track coba lihat kamu ngomong apa di whatsapp 7 bulan yang lalu susah kan benar slack pun juga gitu saya mengelacak omongan saya di 7 hari yang lalu susah banget saya ngomong apa kemarin kan saya mau ngerujuk kembali susah gitu kan itu menurut saya itu kurang efisien makanya sebisa mungkin semua yang ada di mungkin ngobrol-ngobrol boleh lah di chat di strike tapi begitu ada keputusan begitu ada arahan begitu ada sesuatu yang harus diterima dalam jangka panjang itu ya abadikan lah dalam suatu bentuk tulisan yang lebih rapi lebih mudah untuk dilacak jangka panjang misalnya git lab issues atau lebih baik kalau bisa masuk ke handbook dokumentasi ritmi dan sebagainya itu terkait efisien sih tadi oke berarti aku tadi nulisnya bekerja secara efisien dengan menerapkan penulisan dokumen yang bagus itu harusnya penulisan tapi ya tapi itu masuknya ke nilai efisiensi efisiensi mudah untuk menambahkan sesuatu ke produk itu relatif mudah sekarang bikin nanti dua menit lagi deploy bisa gitu kan nah oleh karennya sebisa mungkin kita bikin perubahan yang seminimal mungkin misalnya contohnya untuk website kita ya kita awalnya bikin apa yaudah yang penting ada aja ada under construction udah gak ada apa-apanya disini ya terus kita bikin ada cuma isinya homepage aja cuma artikel satu artikel aja gitu udah belum ada bahkan saya lupa waktu itu udah ada versi ini ya belum ya belum ada live trackernya belum ada gitu belum ada pasang aja dulu gitu kan yang penting ada dulu gitu jadi pelan-pelan tambahin itu kalau dilihat website sekarang lengkap itu bukan kita bikin dua minggu nunggu-nunggu semua jadi baru dipublish gitu tapi tiap ada publish tiap ada perubahan langsung kita merge ke master langsung di deploy gitu iya jadi dari pertama itu kan ya emang ya baru satu artikel doang belum ada terus akhirnya mau ditambahin live trackernya terus ketiga ada ada orang yang bisa desain ini dateng jadi akhirnya dia bikin desain yang sekarang akhirnya udah diperbagus lah terus ada lagi sekarang jadi support mobile lebih baik udah itu jadi it's constant iterative work jadi kita shape stuff when it's done terus istilahnya kalau dari gitlab istilahnya itu minimum viable change jadi kan kalau ada MVP kan minimum viable product nah ini minimum viable change jadi kita buat kode sedikit mungkin yang bisa diperoleh langsung saat itu juga terus ini kaitannya juga supaya kita bisa melakukan itu kita harus punya kadar malu yang cukup rendah ya maksudnya malu-maluin sih bikin website kok cuman under construction doang atau malu-maluin sih bikin website cuman satu artikel doang gak ada searchnya lagi mobile jelek lagi misalnya gitu walaupun kebetulan itu mobilnya bagus sih karena resi bikinnya mobile first jadi ya kalau 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 menurutin malu ya kita sampai sekarang gak akan launching mungkin karena nunggu produknya matang dulu gitu jadi gak perlu takut malu-maluin lah sebenarnya karena sebenarnya dengan langsung munculin meskipun malu-maluin justru malah itu jadi feedback gitu jadi kalau kita launching produk malu-maluin nih searchnya gak jalan misalnya gitu atau searchnya jelek nih warnanya kurang terang gak kelihatan gitu langsung ada orang komplain juga saat itu misalnya mas ini websitenya kurang jelek oke langsung kita masukin jadi backlog jadi nambahin kerjaan baru besoknya besoknya lagi oke berarti tadi ada tiga poin ya asynchronous communication bekerja secara efisien dan yang ketiga mengutamakan iterasi jadi iterasinya cepat gitu ya kecil-kecil chunknya kecil-kecil tapi dideplai terus-terusan gitu ya dari mas resi dari tiga itu ada tambahan gak kira-kira? atau idah tiga itu aja udah sih udah semuanya berarti secara tim kawal COVID memang dalam bisa dibilang satu frame lah ya kalian iya ini semua kita terapkan di kawal COVID mantap oke langsung ke pertanyaan selanjutnya ini nih tadi ada top three-nya atau gimana sih kita bisa produktif tuh dengan cara hal-hal tadi gitu ya terus sekarang kalau misalkan kita coba gali dari sudut pandang yang lebih tinggi atau higher level management nah ada gak sih support yang bisa diberikan dari company mungkin atau dari lead kita kepada kita sebagai engineer yang bekerja secara remote nih nah kalau itu dari mas jadi anggaplah sekarang nih kalian kan kerja secara WFA semua nih kan maupun di Singapore bisa katakan semua WFA nih ada gak support yang bisa diberikan atau sudah diberikan dari company masing-masing ini untuk kalian yang menurut kalian itu impactful gitu buat kalian kerja secara WFA gitu misalkan dikasih biaya langganan internet gratis misalkan kayak gitu atau ada fasilitas-fasilitas lain misalnya kalau saya di kantor sih gak ada fasilitas khusus untuk ini ya tapi sebenarnya dengan yang membuat kita lebih mudah untuk berkolaborasi WFA ini adalah karena kita by default udah remote sekarang terlangsung mungkin yang pemeran juga itu dari yang tadinya harus kantor sekarang yang tadinya saya kantor dulu kemudian sekarang malah harus remote jadinya semua by default harus memfasilitasi untuk orang yang remote jadi misalnya setiap rapat harus ada online call-nya setiap keputusan harus terdokumentasi dengan baik nah itu jadi terpaksas melakukan itu dan dengan demikian itu memperbeda kita kalau remote bedanya jadi gini beda banget remote sekarang yang udah terpaksas kantor remote demengan remote yang dulu remote saya sendirian yang lain di kantor karena kalau saya sendirian yang lain di kantor ya akhirnya obrolan di kantor ya berhenti di kantor karena kadang-kadang gak semuanya tetap berkumpulasi dengan baik misalnya ketinggalan abar tahu-tahu udah ada keputusan sedangkan kalau kayak gini karena semuanya remote juga termasuk manager-nya sekaligus juga remote jadi gak mungkin ada keputusan yang saya gak tahu karena semuanya masih akan diusahakan tersampaikan ke orang-orang yang remote kalau dari Mas Resi ada gak? disini sih kita juga gak ada fasilitas khusus ya cuman ya kayak gitu aja jadi karena kita emang sudah sudah udah ready udah remote ready istilahnya ya jadi untuk 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 dari tim people and culture kita juga sudah udah menyediakan support lah soal itu jadi tim people and culture kita udah bikin kayak guide untuk untuk remote working untuk ya mungkin bagi yang belum pernah ya saya gak tahu sih jadi kalau di engineer sih mungkin udah kita udah cukup ini lah udah cukup udah cukup mudah beradaptasi untuk remote working untuk tim non-engineer saya juga belum tahu saya belum pernah nanya tapi ya itu sih mungkin salah satu dari support yang diberikan dari tim terutama tim people and culture kita oke mungkin aku juga bakal sedikit share juga nih karena kan jadi seperti Mas Jin bilang kalau misalkan kita satu-satunya orang yang bergerak di secara remote sedangkan tim kita di kantor nih ya apalagi kantornya secara fisik yang ngumpulin di situ-situ aja gitu ya atau di Jekap atau di Singapur kita bakal ketinggalan informasi nah itu kebetulan sedikit saya rasakan juga di kantor tapi alhamdulillah gak yang sepenuhnya seperti itu kenapa? karena di kantor saya alhamdulillah di tim saya itu selalu ada tim yang di luar Jakarta jadi beberapa di Jakarta beberapa di Singapur jadi saya di Malang kayak misalkan ada yang tanya kamu susah gak sih komunikasi gitu kan dengan tim yang di Jakarta saya juga bakal tanya lagi gitu kamu sendiri gimana di komunikasi antara Jakarta sama Singapur susah gak? jadi kurang lebih seperti itu cuman bakal sangat berbeda kalau misalkan tim saya seluruhnya itu ada di Jakarta saya sendiri ada di Malang nah kalau dari situ saya mungkin akan merasa tadi bakal tertinggal lah ya informasi-informasi yang ada di kantor otomatis yang gak dapet dan otomatis obrolan atau diskusi apalagi kalau ada sampai decision making yang ada di kantor itu tidak ditulis dengan rapi otomatis yang di luar kantor tadi itu gak dapet jadi kalau menurut saya apa yang bisa secara manajemen lakukan untuk menjembatani atau untuk memfasilitasi pekerjaan remote itu adalah dengan menciptakan culture yang tadi yang asinkronus terus bekerjanya diusahakan semuanya terdokumentasi dengan bagus terus mengutamakan iterasi kayak gitu itu bakalan membantu kita sebagai employee atau sebagai engineer untuk bisa melakukan pekerjaan kita secara remote itu kalau menurut saya pribadi mungkin kalau teman-teman punya berapa lain bisa jadi bisa jadi beda oke ini langsung ke sesi selanjutnya karena udah jam 5 juga kita lumayan lama tadi problem teknisnya lumayan motong waktu juga jadi agak sedikit molor kita ini selanjutnya bakalan sesi terkait open source sama komunitas jadi sebelumnya sebelum ke pertanyaan pertanyaan yang ada di dokumen aku mau tanya mau tanya ke Mas Jin sama Mas Resi Mas Jin sama Mas Resi ini aktif di komunitas IT juga enggak kira-kira ya Resi jawab silahkan Resi aktif halo ya kita aktif di komunitas sih kita saya sama Mas Zain ini sebenarnya organisernya ReactJS ID jadi kita yang karena Mas Zain di Singapura jadi ya dia hanya dia cuma bisa memberikan dukungan moral tanda kutip dan finansial jadi jadi saya sama ada beberapa orang lagi di Indonesia yang akhirnya nyelenggain meetup dan semacamnya justru kemarin kita malah baru ngadain meetup meetup online akhirnya meetup online yang kedua karena ya meetup online karena ya outbreak COVID-19 juga jadi ya dengan terpaksa kita harus kita harus online gitu aja sih kalau Mas Zain sendiri berarti juga sama ya di ReactJS ID ya ReactJS Indonesia itu jadi kalau ya kebetulan saya dan Resi juga kan baru pertama kali ketemu banget itu dan kenal satu sama lain tatap muka itu ya di JS Conflict dari situ akhirnya kita bergulir untuk pengen bikin meetup di Indonesia akhirnya dari situ bergulir akhirnya kita jadi aktif jadi organizer jadi sama CS Conflict itu ngomong-ngomong iya CS Conflict yang datang juga aku juga datang dapet tiket gratis oh disitu kalian pertama kali ketemu ya berarti ini ya orang Indonesia tapi ketemu pertamanya justru dari Singapur ya iya kan Resi kan gak pernah masang foto online jadi saya gak tau orangnya yang mana iya ini juga gak ada gak ada videonya terus saya gak ada webcam di PC mantap mantap oke jadi teman-teman berdua ini emang aktif di komunitas berarti ya nah sekalian dong di-share jadi kita pengen ngerti nih dengan aktif di komunitas itu sebenarnya manfaatnya apa sih manfaat pertama untuk kalian sendiri untuk kalian sendiri itu apa manfaatnya siapa ada yang mau jawab silahkan mau mas resi dulu atau mas jen resi dulu lah kalau yang ini semua resi dulu aja untuk yang pertama sih paling knowledge sharing ya jadi mungkin mungkin kita tahu bahwa banyak developer-developer di luar sana yang harus akan informasi ya jadi kita jadi hanya kita mengadakan komunitas ya tentu saja sebagai wadah wadah untuk ya ini untuk membagikan misalnya informasi baru tentang ya teknologi-teknologi yang mereka segan nih misalnya ya RECCS lah atau mungkin teknologi-teknologi lain nah itu kita juga jadi itu bisa jadi wadah diskusi jadi wadah wadah perkemuan dan wadah dan wadah ya salah satunya networking juga jadi mungkin ya mungkin gak di gak di dalam meetup talk juga jadi mereka yang sebagai para penonton juga mungkin bisa sambil kan biasanya kan di akhir meetup kan masih selalu ada sesi networking kan jadi ya pasti mereka juga bisa sambil 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 untuk bertukar informasi dan semacamnya gitu lah mungkin selanjutnya Zain bisa menambahkan ya jadi kalau apa selain networking juga jadi menariknya di komunitas itu selain waktu di meetupnya jadi diskusi-diskusi yang terjadi di online pun itu membuat kita jadi terekspos terhadap masalah-masalah baru gitu jadi masalah-masalah yang disini kita temukan di kantor jadi kalau kita cuma di kantor aja kerja di kantor aja hanya bertemu dengan masalah lain di kantor jadi gak bisa ketemu dengan masalah lain di luar kantor sedangkan kalau aktif di komunitas open source kemudian termasuk di komunitas-komunitas yang meetup semacam ini itu bikin kita jadi terekspos dengan masalah-masalah baru oh ternyata direk itu bisa kayak gini itu bisa jadi belajar hal baru jadi oh ternyata ada masalah seperti ini direk gimana cara-masalahnya mungkin kita gak tau juga selesai waktu itu tapi dengan kita tau ada masalah itu kita jadi belajar kita jadi cari tau akhirnya kita punya wawasan terkait itu saya sudah sering banget dengan aktif di komunitas reak ini ya saya jadi banyak terekspos masalah baru direk kemudian dari situ akhirnya malah saya bisa bawa balik pelajaran itu ke kantor saya jadi saya di kantor bisa bisa nambahin solusi baru yang saya pelajari dari luar termasuk juga komunitas open source jadi misalnya termasuk di kalau COVID ini ya dari lihat beberapa kodingannya teman-teman termasuk kodingannya RISI juga di website kita kita jadi belajar beberapa hal baru jadi dari situ bisa lebih piti lagi buat mengerjakan kerjaan kantor berarti intinya adalah belajar ya sedangkan belajar di komunitas itu bisa mulai dari non-teknis kayak tadi networking terus belajar juga komunikasi juga belajar teknisnya berarti ya karena kalau belajar teknis kita bisa melihat apalagi di open source kita bisa lihat kodingan orang dan kita bisa belajar dari kodingan orang lain tadi gitu ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih di perusahaan masing-masing kalian itu punya produk open source gak? jadi Mas Mas RISI mungkin kata Aya ada produk open source gak? kita ada ada dua ya yang pertama itu ini udah udah bener-bener lama banget ntar sambil saya buka githubnya kata pertama itu ada Merapi Merapi itu udah framework dari zaman dulu yang yang kita pakai buat bikin microservice di kata ya kan kata itu kan aseteturnya microservice jadi waktu itu kita bikin Merapi ini buat supaya kita bisa membuat microservice di kata dengan mudah terus ada lagi ada lagi namanya ntar tunggu saya sambil saya link di chat dulu ya kali ya pertama pertama untuk Merapi ini terus untuk yang yang kedua itu ada namanya Aksara UI nah Aksara UI ini desain sistemnya kata jadi semua 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 toolkit untuk desain kita mulai dari area komponen icon dan semacamnya ini kita kita tempatkan di satu repository ini asara UI jadi kalau mungkin bisa sambil lihat ada storybooknya yang publik bisa dibuka bisa lihat desain setiap komponen kayak gimana cara kayak gimana jadi kalau orang dari luar mungkin mau pakai mungkin mau pakai desain sistemnya kita untuk ya mungkin di produknya sendiri ya silahkan atau ini open source juga jadi ada dua ya dikata AI ya iya kalau di Ninja Fan gimana Mas Jin? Ninja Fan setelah saya belum ada jadi belum open source ya makanya saya akhirnya nyari open source di luar sana yang bisa kontribusi atau ya tolong di kita oke nyambung ke masalah open source ini itu kan ada sering banget pertanyaan di komunitas ya apalagi kalau saya di Deficit Malang itu di saat saya tanya-tanya ke junior-junior apalagi yang di kampus misalkan banyak pertanyaan gini Mas gimana caranya kita tuh bisa pede untuk actively contribute ke open source yang ada di luar sana misalkan nih kan banyak tuh yang ingin aktif ke contribute ke React misalkan atau aktif contribute ke anggaplah di Docker Kubernetes kayak gitu tapi mereka benar-benar kayak dalam ternyata kutip takut gitu atau nggak pede nah dari temen-temen ada saran nggak gimana biar mengatasi nggak pedenya itu gitu dari Mas Jin ya coba ya mungkin ke iteration itu tadi ke value iterasi itu tadi jadi ya mulai dari yang kecil gitu jadi kontribusi kontribusi awal saya di open source itu ya cuman benar-benar satu dua kurung atau titik koma gitu aja sebenarnya jadi dari situ sekali bisa dimersi udah seneng banget gitu jadi awalnya dari yang kecil aja dulu gitu kan nanti karena sebenarnya masalah-masalah ke situ banyak banget pasti dan bisa jadi besar kemungkinan core contributorsnya nggak sempat mungkin ngeberesin itu nah kita-kita yang ya yang baru belajar ini sangat-sangat mereka akan sangat berterima kasih kepada kita-kita yang baru belajar ini kalau kita bisa berkontribusi meskipun hanya sekitar nambahin satu titik koma atau mungkin benerin kurung yang salah berarti intinya cobalah berkontribusi walaupun itu kecil banget dan bahkan justru yang kecil-kecil tadi itu yang kadangkala sangat membantu ke core contributor karena core contributornya bisa jadi mereka udah terlalu sibuk sehingga nggak sempat ya ngerusinnya kecil gitu ya ya itu kalau dari sudut pandangan saya sebagai yang kontribusi waktu itu awal banget ya nah sekarang kalau dari dari sudut pandangan saya sebagai yang melintin salah satu proyek open source yang kalau covid ini kan ya itu tadi saya akhirnya merasa di posisi dimana saya udah nggak sempat lagi ngurusin saya sebenarnya pengen banget wah benerin ini salah satu koma atau benerin satu dua hal yang beriterang-beriterang gitu kan tapi masalahnya ya lagi-lagi nggak sempat apalagi ini kan kita ngerjakan bukan pekerjaan utama kita ya jadi masih ada kejadian kantor gitu sehingga maksudnya terbatas jadi nggak akan sempat buat ngerjainnya itu nah ya alhamdulillah dengan kita buka open source semacam ini tau-tau ada satu dua orang bikin full request akhirnya saya gabung saya ajakin gabung ke tim nah dari situ saya merasa terbatu banget dengan orang-orang ini gitu karena dengan mereka membantu kontribusi meskipun kecil tapi itu bisa membantu menyelesaikan masalah saya yang sebenarnya masalahnya juga penting juga karena meskipun kontribusinya kecil cuman nggak dikerjakan karena nggak sempat aja kalau dari Mas Resi ada tips dan trik atau saran lah buat khususnya para junior gimana caranya saya setuju banget sama tipsnya Zain yang ya every little bit of contribution helps bahkan sekecil benerin typo di dokumentasi karena karena kita tahu ya para open source contributor ini yang mungkin hanya satu orang mungkin hanya dua orang atau semacamnya they need every little bit of help that we could give them jadi mungkin ya dan kalau mungkin mereka kita mulai kontribusi dan semacam apapun dan mungkin kita ada yang salah dikit mungkin ya core contributor itu pun juga akan ya mungkin kasih kita quote review dan semacamnya eh mungkin mungkin ini spellingnya agak salah mungkin dikasih gini atau oh mungkin ini jangan pakai jangan pakai follow loop kayak gini gitu mungkin dan kalau dan kalau dan kalau sudah di merge sama core contributor itu mungkin bisa jadi semacam candu ya buat kita untuk berkontribusi jadi kita ketagihan untuk berkontribusi lagi itu yang mungkin itu yang terjadi di saya ya kenapanya saya mulai berkontribusi banyak di open source betul betul tapi emang untuk istilahnya untuk pertama kali kita ngebuka lah ya ngebuka barrier itu kadangkala ya sulitnya justru di awal-awalnya gitu kan betul as we both said ya sekecil sekecil apapun itu help sih oke terus aku mau nambahin sih kalau misalnya yang mau nyari-nyari antribusi kecil apa yang bisa kita lakuin misalnya di project biasanya cari yang ada taggingnya good first issues kayak contohnya kayak gini itu dia biasanya bener kata mas Zain jadi kontributornya gak ada waktu buat benerin hal-hal kecil biasanya mereka ngasih tag good first issues biar kalian bisa ambil oke ini kalau di projectnya facebook ya react native ini kalau aku lihat react native website itu ada good first issue ya ya kayaknya kita bisa coba terapin ya apa sih di project kita bagus itu kita bikin label ntar orang-orang yang baru yang baru kontribusi kita arahin ke label itu aja iya ntar aku juga lihat chattingan ini ada pertanyaan menarik nih eh bukan pertanyaan dari Joshua dari Joshua mas Dio sebagai maintainer envoy juga semacam bikin offline atau online office hours buat ngajarin-ngajarin dari awal dan onboard kontributor baru berarti kayak ada onboarding untuk yang junior gitu ya biar mereka bisa contribute cepat langsung ke code base-nya mungkin ya oke mungkin bisa diterapkan juga nih di apa kawal covid oh iya Btw Agas itu juga bagi temen-temen yang belum tahu Agas juga salah satu kontributor di apa kamu react native atau react atau apa yang dari facebook baru contribute di react native aja sih belum react js belum pernah react native ya iya react native itu kamu ikut programnya DFC atau gimana bisa diceritain gak ada program DFC itu cuma kayak jadi kalau aku yang cuma nyari issues jadi misalnya direct native tuh banyak banget kan issuesnya terus satu-satu misalnya ini kalau kemarin tuh aku ngefix masalah flexbox misalnya yang di ada jadi ada orang yang cuma bikin issues aja jadi aku jadi kok flexboxnya gak bisa terus aku coba cek source-nya kan karena kebetulan emang kerjaanku lagi lagi kena masalah yang sama gitu terus oh ternyata emang ini problemnya terus aku cuma sesimpel bikin request terus minta review aja mereka juga oh thank you for catching this jadi kayak informannya helpful banget sih bahkan kalau misalnya kalian ada salah juga ntar nanti direview terus kasih tau kayak feedbacknya ini kayaknya better kayak gini deh kalau kayak gini kenapa kayak gitu sih jadi menurutku sih enak banget sih jadi intinya kamu coba langsung ya langsung dari regnatif ya awal kontribut ya kalau aku awal pertama kali dikontribut langsung karena kena masalah yang sama gitu terus kayak aku coba dikode aslinya yang aku fix terus submit PR oke sedangkan untuk memasuki untuk memulai kontribut ke open source tadi coba cari yang good first issue gitu ya bener good first issue mantap oke ini dari pertanyaan-pertanyaan kita punya sebenarnya udah habis dan dari sisi waktu sebenarnya kita juga udah sedikit lebih lama ini dari teman-teman lain yang online nih mau itu online di zoom maupun online di watch party kalau ada pertanyaan silahkan kalau enggak sebentar lagi kita akhiri aja terus ada lagi yang mau di share mungkin dari Agas atau mungkin dari teman-teman terkait tadi mulai dari kawal COVID terus WFH open source dan komunitas siapa tau kita ada missing something yang belum kita bahas ada gak kira-kira itu ada yang di chat tuh katanya mas yang siapa nih Eiffel ya next plannya ada project apa saja ya dan gimana caranya supaya bisa contribute ini kayaknya waktu ke kawal COVID ya oh kawal COVID ya next plan ada project apa saja tadi sempat dibahas terus gimana untuk kontributnya udah kita bahas juga di ini gak maksudnya kita katanya ada select workspace ya itu kalau mau masuk situ atau lewat kesana atau sebenarnya kontributnya sesimpel kita bisa langsung bikin issue aja di git labnya kawal COVID gitu nah itu bisa tuh bikin issue baru ini saya share link untuk kalau pengen tau kita lagi bikin produk apa aja bisa buka link itu itu salah itu salah satu dokumentasi utama produk yang sedang kita rencanakan ya terus kalau untuk kontribusi bisa join ke tim kita cuman sebenarnya lebih diserangkan untuk lihat dulu apa yang bisa dibantuin jadi mungkin dari diawati dengan buka produk itu kemudian buka-buka git lab kita aja cari isu-isu di git lab kita yang sekarang sih yang udah jalan di production projectnya yang udah live di production dia baru website sebenarnya jadi kalau pengen bantuin yang udah di production langsung bisa ke website tapi juga ada beberapa tim lain yang bantu juga dan beberapa sudah ada isunya juga nah kalau ada kalau misalnya tertarik dengan tim-tim yang ada di produk SSOT itu yang saya kasih linknya bisa join ke kita dengan misi form ini form team itu ya ya jadi tadi udah aku share juga ya tapi ya jadi untuk yang join ke jadi form team itu formulir untuk kita invite ke select workspace kita tapi select workspace kita itu kebetulan harusnya sih dicatahnya cuman 250 orang kalau gak salah tapi entah kenapa kok masih bisa masuk sampai sekarang 80 orang saya juga gak tau gimana billing nanti yang jelas karena kita belum menyolok kartu kredit jadi yaudahlah ya kalau misalnya terjebol yaudah tapi so far silahkan aja kalau mau join cuman daripada nganggur disitu menggantung menemukan nambah-nambahin username password select kalian kan gitu sebelum sebelum join mungkin dipersilahkan untuk lihat dulu produk kita apa aja dan coba dibayangin dulu kita kira-kira pengen berkontribusi dimana jadi ntar harapannya yang disiat join udah ngerti lah ya mau tim apa mungkin kayak gitu ya lebih bagus lagi kalau misalnya lihat dari isu di GitLab langsung bisa contribute itu lebih bagus lagi nanti begitu saya misalnya kalau udah lihat ada orang yang langsung kontribute ya langsung saya invite oke ya kemudian juga aku kamu invite juga itu kan dari ngisi form tim itu dulu ya ya oke yang akhirnya kita bisa ngadain ini buat separti bareng-bareng oke deh kalau emang gak ada pertanyaan lagi bakal saya tutup terima kasih udah join Mas Jin sama Mas Resi agas juga terima kasih semoga boss party kali ini bisa memberikan dampak positif buat teman-teman mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis insya Allah habis ini kita aku akan upload video yang hasil record di zoom jadi lebih bersih hasilnya oke terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati